musuh jangan dicari ketemu janganlah lari itu prinsipnya ya prinsipnya orangnya beriman musuh jangan dicari bertemu jangan-jangan lari ya prinsip hidupnya gimana miskah iman aumut sahita hidup mulia atau mati kalam pati mula yung malu sama uku Alhamdulillah 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 Maka janganlah kalian berbalik ke belakang Dari musuh-musuh kalian alias mundur Patah bagi orang yang beriman Untuk mundur lari di medan pertempuran Iskariman Aumud Syahidan Iskariman Aumud Syahidan Hiduplah mulia atau matilah dalam keadaan syahid Itulah ciri-ciri prinsip dari orang yang beriman Kalau hidup dalam kehidupan sehari-hari Jangan sekali-sekali orang yang beriman itu Untuk mencari-cari masalah Mencari-cari musuh Mencari-cari perkara Membuat masalah Membuat perkara Membuat musuh-musuh Jangan sampai orang yang beriman mempunyai prinsipnya seperti itu Namun ingat tak kalah bertemu dengan musuh Bertemu dengan orang kafir di medan pertempuran Di medan perperangan Pantang bagi orang yang beriman Pantang bagi orang yang beriman Untuk mundur ke belakang Untuk lari dari medan perang Di ingat itu Dan pertempuran dan pertempuran Karena prinsipnya orang yang beriman Iskaliman Hidup mulia Atau mati Itulah prinsip orang yang beriman Di pegang ini Jadi orang yang beriman Pantang cari-cari perkara Pantang cari-cari masalah Namun Kalau digarainya Kalau dimusuhi Digarain Pantang untuk Untuk mundur lari ke belakang Jadi Pantang cari-cari musuh Pantang cari-cari masalah Pantang cari-cari perkara Itulah munculnya orang yang beriman Namun Tak kalah bertemu dengan musuh Pantang itulah Lari dari medan keperangan Diingat ini Kalian juga dalam masa-masa Belajar Jadi mahasiswa Jadi siswa Jangan sampai mundur ke belakang Perani kemalasan Agar kalian bisa Bisa pintar Bagi yang bekerja Jangan malas-malasan Perani kemiskinan Bagi yang sudah Mempunyai penghasilan Terus berkarya Lawan kemalasan Lawan kemiskinan Karena itu semua Melemahkan iman Bahkan dekat dengan Kekafiran Dekat dengan Kemusrikan Bodoh itu Bodoh itu dekat dengan Dengan kekafiran Kemusrikan Karena tidak punya ilmu Juga miskin Juga sama Miskin Juga dekat dengan Kekafiran Fakir Kecuali Berbelok Untuk siasat perang Kecuali Aumotahai Izanila Finantir Atau Berbelok Untuk bergabung Untuk bergabung Dengan pasukan Lainnya Jadi ini ada Perkecualian Barang siapa Balik mundur Ke belakang Lari dari Medan perperangan Kecuali Berbalik Untuk siasat perang Kecuali Atau Berbelok Untuk Bergabung Dengan pasukan Lainnya Fakor Maka sungguh-sungguh Mereka akan Membawa Kemurkaan Winnah Dan Allah Dan tempatnya Adalah Nyeraka Jahannina Wabin Salam Nasir Inat Bahwasannya Nyeraka Jahannina Itu Adalah Seburuk-buruknya Tempat Untuk Kembali Kembali Jadi Orang Yang Lalu Dari Pertempunan Orang Yang Mundur Dari Pertempuran Itu Akan Mendapat Kemurkaan Dari Allah Dan Dipastikan Tempatnya Adalah Di Neraka Jahannina Sedangkan Neraka Jahannina Ini Adalah Seburuk-buruk Seburuk-buruknya Tempat Kembali Kembali Wabin Salam Masir Neraka Jahannina Ini Seburuk-buruknya Tempat Kembali Makanya Jangan Pantang Cari Musuh Pantang Lari Dari Musuh Jangan Jangan cari-jari Musuh Tapi Kalau Ketemu Dengan Musuh Pantang Untuklah Untuklah Nari Karena Karena Orang Orang Beriman Itu Tidak Mempunyai Sifat Yang Munafif Orang Yang Beriman Itu Tidak Mempunyai Sifat Pengajud Prinsipnya Isi Kalimat Aumud Syahid Hidup Mulia Atau Mati Syahid Itu Harus Dipegang Rang-rangnya Jangan Sampai Harga diri Terutama Agama Kita Dijak-ijak Oleh Agama Lainnya Dijaga Betul Jangan Sampai Kita Menjual Menjual Agama Menjual Ayat-ayat Allah Untuk Kepentingan Dunia Jangan Sampai Kita Merendahkan Harga diri Agama Kita Yaitu Agama Islam Jangan Sampai Menghinakan Agama Yang Mulia Agama Islam Tidak Boleh Kita Menjual Dua Kayak Menjual Dua Kalimat Kalimannya Allah Demi Kepentingan Dunia Tersekongkol Dengan Orang-orang Kafir Dengan Orang-orang Yang Tolim Untuk Menghancurkan Islam Allah Itu Tempatnya Neraka Jahannam Bersekongkol Dengan Orang-orang Yang Kafir Untuk Meminasakan Untuk Menghancurkan Agama Islam Itulah Tempatnya Neraka Jahannam Bagi Orang-orang Yang Berbuat Pengkhianatan Bagi Agamanya Merendahkan Bagi Agamanya Melecehkan Bagi Agamanya Menghancurkan Agamanya Itu Tempatnya Adalah Neraka Neraka Jahannam Maka Sungguh-sungguh Mereka Yang Mundur Dari Medan Pertampuran Yang Mundur Takkala Bertemu Dengan Musuh Maka Sungguh Mereka Kembali Membawa Kemurkaan Dari Dari Allah Dan Ingat Kalau Sudah Mendapatkan Kemurkaan Dari Allah Maka Tempatnya Adalah Neraka Jahannam Ingat Jadi Orang Yang Beriman Pantang Menjadi Orang Yang Pengecut Jadi Orang Yang Beriman Pantang Menjadi Orang Yang Pengkhianat Gak Ada Orang Yang Beriman Mempunyai Jiwa Diwa Pengecut Orang Yang Beriman Itu Pantang Mempunyai Jiwa-jiwa Pengkhianat Gak 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 Ada Ceritanya Orang Yang Beriman Itu Mempunyai Jiwa-jiwa Pengecut Jiwa-jiwa Pengkhianat Gitu Gak Tidak Ada Makanya Tidak Kalau kita Hidup Bermasyarakat Jangan Sekali-sekali Mencari Jarimu Musuh Jangan Sekali-sekali Mencari Perkara Perkara Makanya Bertemanlah Dengan Teman Yang Baik Bertemanlah Dengan Teman Yang Sejati Kalau kita Salah Teman Kita Yang Yang Akan Meluluskan Kita Teman Kita Yang Akan Menasihati Kita Agar Kita Berjalan Berkuat Di Jalan Yang Diridai Oleh Allah Jadi Tadkala Pada Perang Bagar Musuh Itu Tiga Kali Lipat Lebih Besar Dari Dari Umat Islam Pada Saat Itu Jadi Kelihatannya Itu Merayap Saking Banyaknya Seribu Pasukan Merayap Untuk Menyerang Umat Umat Islam Yang Hanya Tiga 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 Morayal Inilah Kujian Bagi Kita Umat Islam Jadi Sebesar Apapun Masalah Yang Kita Hadapi Pantang Bagi Umat Islam Untuk Mundur Dari Masalah Maju Terus Maju Tantar Membelah Yang Benar Maju Tak Getar Kita Pasti Menang Prinsipnya Orang Yang Yang Berimannya Pantang Tumut Mundurnya Pantang Jari-jari Masalah Kalau Orang-orang Yang Jari Masalah Berarti Mereka Tidak Mempunyai Iman Tak Kalah Ada Masalah Terus Lari Kebelakang Tandanya Orang Itu Juga Tidak Mempunyai Iman Tidak Ada Ceritanya Orang Yang Beriman Terus Jadi Pengcana Mundur Apalagi Bergabung Dengan Pasukan Musuh Bergabung Dengan Orang-orang Kafir Untuk Menghancurkan Agamanya Sendiri Itu Bukan Sifatnya Orang Yang Beriman Orang Yang Seperti Itu Tandanya Tidak Mempunyai Iman Masjid Masjid Dihinankan Direndahkan Oleh Orang-orang Oleh Orang-orang Kafir Kok Malah Ikut-ikut Merendahkannya Da'wah Yang Dismangati Yang Disumput Oleh Orang-orang Untuk Menjadi Senjata Untuk Mengislamkan Orang Untuk Memuallafkan Orang Senjata Yang Terbaik Adalah Ah Ahlak Kita Senjata Yang Terbaik Adalah Ahlak Al-Karimah Kita Itu Yang Harus Kita Tunjukkan Jangan Sampai Kita Merendahkan Dengan Ahlak Ahlak Buruk Kita Banyak Sekarang Menjual-jual Agama Demi Kepentingan Dunia Merendahkan Agama Dengan Ahlak Ahlak Yang Dulu Pantang Orang Yang Beriman Itu Berbuat Doling Pantang Orang Yang Beriman Itu Menjadi Pengkhianat Pantang Orang Yang Beriman Itu Menjadi Orang-orang Yang Mempunyai Diwa Munafi Harus Kita Pegang Terat 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 Temu Dengan Musuh Tidak Akan Lari Tapi Tidak Akan Mencari Jaya Mencari Jaya Yusuf Tidak Boleh Orang Yang Teriman Itu Terus Buat Berkara Buat Buat Masalah Bukan Orang Yang Teriman Apalagi Dalam Perjuangan Agama Islam Dalam Memperjuangkan Agama Islam Terus Cari Cari Masalah Pantang Bagi Umat Umat Islam Yang Beriman Berbuat Yang Demikian Musuh Jangan Dicari Temu Jangan Lari Itu Prinsipnya Prinsipnya Orang Yang Teriman Musuh Jangan Dicari Bertemu Jangan Jangan Lari Prinsip Hidupnya Gimana Iska Iman Hidup Mulia Atau Mati Sa'ad Allahumma Arhamna Bil-Quran Waj'al Ulana Imama Wanurah Wahudah Warahma Allahumma Dakhirna Minumma Nasirna Wa'alimna Minumma Jahilna Cahaya Seribu Bulan Yang Dimasukkan Alham Malaika Kedalam Hati Seorang Hamba Pilihan Atas Perintah Tuhannya Maman Car Dengan Dahsat Penuh Cinta Menembus Relum Relum Jiwa Yang Gelap Penuh Nista Berubah Jadi Terang Penuh Kasih Sayang Itulah Laylatul Qadar Sallallahu Alayhi Wasallam